kita masuk pada halaman 18 yaitu task 7 ya let's write mari kita tulis apa yang kita tulis tulislah deskripsi dari outlet favorit kamu berdasarkan data-data pada tabel di atas jadi berdasarkan data-data yang kamu buat pada task 6 ini yaitu nah ini dia tabelnya ini ya Nah itu itu yang kamu tulis berdasarkan tabel itu tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum itu yaitu ada ini dia bagian B nya kita lihat melakukan pinjauan sejawat pergantikan atau pertukarkan tulisan draft tulisan kamu itu dengan teman sekelas periksa Apakah tulisan teman sekelas kamu itu menggunakan atau ada ceklis ceklis di bawah ini berilah ceklis satu pada yang telah selesai nah dari dari masing-masing aspek jadi misalnya kalian harus perhatikan adalah ada enggak tulis apa namanya judulnya ya Jadi kita buat disini kita contohkan saja kita membuat libraun itu ya libraun nah tunggu kita kecilkan dikit nah ini libraun James jadi judulnya adalah libraun James ya kemudian nomor dua yang perlu diperhatikan tulisan itu terorganisasi menjadi paragraf yang dengan hanya satu topik di masing-masing paragrafnya jadi paragraf pertama itu yang beran paragraf pertamanya kita lihat nomor tiga paragraf pertama memperkenalkan atlet yang sedang dideskripsikan jadi kita mendeskripsikan atlet yang kita bahas ini nah libraun James has Nick the name King James ya nah he was birth on eh 30 ad ya ad 30 desa desember 19 1984 nah ya he plays basketball nah itu paragraf pertama sederhana saja kita buat kemudian paragraf selanjutnya eh paragraf selanjutnya eh paragraf selanjutnya termasuk hal-hal berikut topik dari profil atlet itu bentuk fisiknya nilai-nilai virtusnya dan pencapaiannya jadi paragraf-paragraf berikutnya adalah eh topik dari atlet itu profilnya ya menggunakan deskripsi kata-kata deskriptif dan menawarkan apa namanya vivid adjective ini kalau kita bayangkan itu bisa terbayang bentuk wajah orangnya untuk menggambarkan gambar pada eh pikiran si pembaca jadi saya waktu membaca itu tulisan kita ini terbayang oleh si pembaca bagaimana bentuk orang dari Lebron James ini nah kemudian pen pemilihan katanya harus natural nah ini tanya pada guru kalian gimana bentuk natural alami ya alami natural telami dan tidak terkesan dibuat-buat kemudian adalah ada lagi persyaratannya adalah spellingnya itu harus akurat spelling ini adalah penulisan penulisan ya penulisan kata-kata yang tulisannya itu harus benar contoh-contoh ini ya contoh basketball ya basketball kalau maaf kalau ditulis basketball seperti ini L nya cuma satu ya seperti ini basketball itu salah itu tidak akurat spellingnya atau he plays harusnya akan pakai S ini karena subjeknya adalah orang ketiga saya tunggal nah dia di esnya hilang nah itu bukan 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 spelling akurat namanya itu salah jadi harus pakai S L nya ini harus double nah seperti itu spelling akurat itu kemudian teksnya terdiri dari 100 sampai 200 kata akan kalian apa namanya kata-katanya kami kali itu nanti ya draft itu menggunakan mode yang lain nah jadi harus menggunakan gambar ada gambarnya kamu buat gambarnya cari gambar Lebron James ini nanti atau atlet yang lain yang telah kamu buat berdasarkan gambar ini nah lanjut dia bermain basketball very well ya very well nah kemudian ya his head tinggi badannya lagi paragraf kedua his headnya is 193 cm 4 cm he is very tall ya ah Hai his wig Hai V11 3kg nah he has hai apa curling hair like gurly hair and dark skin nah seperti itu Kemudian, he is very confident, and he also plays very, very determined. Determine ini artinya adalah percaya diri, bertekad. Nah itu dia, he is very dead man, so he wins, nah itu dia, so he determined, and it makes him win many awards. Nah itu dia, karena determinednya, dia memenangkan banyak awards. Some of them are NBA Most Valuable Player Award, NBA All Defensive Team, and Best NBA Player ESPE Award. Nah ini kira-kira sedikit gambaran bagaimana membuatnya, mungkin ini masih banyak beberapa kesalahan, tapi periksa lagi dengan guru dan temannya nanti ya. Dan sebagai tambahan, ini review kit, ini my review ini adalah, isinya adalah review teman kita. Jadi kita yang memeriksa teman kita, apakah teman kita itu punya, sudah ada, apa nama, title, judul, kita cek list ini. Yang peer review ini adalah, yang di, kerja kita, atau tulisan kita, yang di, yang diperiksa oleh teman ya. Dan kalau misalnya, tidak dia cek list, ya kamu jangan marah ya, karena mungkin belum, belum, belum benar, perlu perbaikan, itu aja. Ya, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax